Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Langsung saja, saya dari Brand Audac. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya akan memperkenalkan bagian-bagian dari brand-brand Audac, terutama yaitu untuk speakernya. Oke, untuk pertama yaitu Audac. Seperti kita ketahui, produk dari Belgia. Salah satunya itu ada speaker wall-mounted. Ini serinya Ateo. Di sini ada Ateo 2, Ateo 4, dan Ateo 6. Untuk warnanya sendiri, dia ada hitam dan putih. Untuk khusus Ateo 4, dan Ateo 6, dia bisa main low impedance, dan high impedance. Seperti kita ketahui, untuk instalasi yang agak-agak banyak, kita bisa main di high impedance. Selanjutnya, yaitu seri WX. Untuk WX ini spesial untuk outdoor. ada yang 3 inch, 5,5 inch, dan 8 inch. Warnanya pun sama. Ada warna hitam dan putih. Selanjutnya, yaitu untuk wall speaker wall yang lainnya, di sini ada Xeno series. Xeno ini ada yang 6 inch, ada yang 8 inch. Dan selanjutnya, untuk Emeo series ini tipe soundbar. Soundbar ini, 2.1 soundbar, dia bisa bluetooth. Tapi bluetoothnya itu bisa di-combine, bisa di-setting, untuk beberapa device. Selanjutnya, yang aktif selanjutnya, yaitu speaker LX series. LX series ini, dia tipenya itu per-pair. Jadi, satu aktif, satunya pasif. Warnanya pun ada hitam, ada putih. Jadi, antara speaker pasifnya, dapat kiriman power dari aktifnya. Di sini lebih jelas lagi, untuk LX523, dia menggunakan wall panel, yaitu WP523. Lain halnya dengan yang LX503. LX503 ini, untuk dia punya input, langsung ke device speakernya. Belakang ini ada Euroblock untuk input, RCA, dan mini jack. Jadi, apabila kita menggunakan yang tipe LX503, inputnya bisa langsung ke speaker. Dan yang LX523, inputnya bisa pakai wall panel. Perlu diketahui juga, satu wall panel ini bisa dipararel untuk beberapa unit LX523. Jadi, sepasang LX523 memakai satu WP. Misalkan kita ada instalasi untuk pemasangan tiga set LX523, bisa memakai satu WP523, yaitu satu wall panel. Selanjutnya, yaitu column speaker. Column speaker ini, seperti yang ditampilkan di gambar ini, ada tipe Kaira. Sekarang ada Kaira 6, Kaira 12, dan 24. Untuk Kaira 6 sendiri, dia panjangnya sekurang lebih 50 cm. Yang Kaira 12, panjangnya 1 meter. Yang Kaira 24, panjangnya 2 meter. Untuk Kaira 6 dan 12, dia bisa low impedance dan high impedance. Tapi, khusus Kaira 24, dia hanya bisa di low impedance. Dan dia hanya main di 4 ohm dengan RMS 240 Watt. Column speaker yang lumayan untuk dipakai di tempat yang tidak terlalu terlihat mungkin ya, karena dia bentuknya slim, dengan panjang 2 meter. Selanjutnya, yaitu Lino Series. Ini tipe column speaker yang ekonomis dibanding dari tipe Kaira yang tadi saya sebutkan. Untuk Lino ini ada Lino 4 dan Lino 10. Lino 4-nya RMS-nya 20 Watt, dan Lino 10 40 Watt. Selanjutnya, untuk pendant speaker dari Aouda, sekarang sudah keluar tipe RT Series. RT Series ini ada yang tipe 4 sama 6 in. Masing-masing warna juga ada yang putih, ada yang hitam. Terus, selain untuk pendant speaker sendiri, di seri RT ini, dia ada yang tipe, bisa dibilang ceiling mount, atau wall mount, bisa ditempel di atas, dan di dinding juga, dengan tipenya RT 4M, atau RT 6M. Jadi, M-nya ini mounting. jadi dia untuk di tepel di atas ceiling, atau di dinding, dia bisa. Selain halnya dengan yang RT polos, kalau ini hanya untuk pendant speaker. Oke. Terus, selanjutnya, yaitu, selain ada yang speaker, bisa dibilang, yang untuk power-nya lebih, ini juga ada yang lebih power cabinet solution, yaitu XO Series, PX Series, dan FX Series. Speaker ini dibutuhkan apabila kita ingin menggunakan untuk power yang lebih. Karena dari tipe ini, dia mempunyai high power, jadi suaranya pun lebih maksimal, lebih besar lah dibanding tadi tipe-tipe yang saya sebutkan. Selanjutnya, dari long-through speaker, di sini ada HS, yang seri HS1, itu ada 141, kalau nggak salah, ada CHA Series, horn speaker, dan tipe HS2. Di sini ada HS208, 8 inch, dan ada HS212. banyak yang bilang, kalau tipe speaker ini adalah speaker untuk horn, seperti yang tipe CHA, perlu diketahui juga, untuk CHA ini, dia serinya ada 530, 230, dan 660. Untuk seri 530, dan 660, dia mempunyai sistem two-way. Dia ada high frequency-nya, dan low frequency-nya juga ada, jadi nggak terlalu, apa namanya, bisa dibilang nggak terlalu horn banget. Dan yang tipe HS pun, dia horn loaded. Jadi di sini ada 8 inch, dan 12 inch. Dan untuk deskripsinya, untuk tipe HS208, dan 212, dia ada yang untuk low impedance, tipenya ada, dan untuk high impedance ada. Untuk seri high impedance, dia biasanya, kalau untuk audac ini, di ujungnya ada huruf T. Contohnya HS208T, T-nya itu transformer ya. Jadi ada matching-nya, dan HS212 pun seperti itu, 212T. Jadi T-nya itu untuk high impedance. Sebagai contoh, yang sudah kerealisasi, ini untuk tipe HS212T, HS212T, kita sudah aplikasikan di stadion, kebetulan di Bandung, Stadion Sijal Karupat, untuk referensinya, dia memakai 20 HS212T, kalau nggak salah. Jadi 1 tribun 8, di barat, di timur 8, di selatan utara, masing-masing 22. Oke, terus untuk selanjutnya, itu bus kabinet. di audac sendiri, ada untuk subwoofer pasifnya, dia mempunyai baso 10, baso 12, 15, dan 18. Untuk audac sendiri, mungkin ini kan lebih cenderung ke instalasi ya, atau proyek gitu ya. Rata-rata mereka mencari yang stipenya kecil, tapi suaranya lumayan maksimal, itu antara baso 10 dan baso 12. Kalau 15, untuk dimensinya sendiri kan terlalu besar. Jadi baso 10 dan 12, yang lebih banyak dipakai untuk instalasi bisa di aplikasikan di selipin di mana, atau di mana gitu kan. Warnanya pun ada hitam, ada putih. Baso 12 sendiri, itu RMS-nya 500 Watt. Yang 15, kalau nggak salah, 900. Terus selanjutnya, yaitu untuk yang high power, khususnya yang aktif, kita ada seri Noba. Noba series ini, dia ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang pasif, dia hanya menerima input masukan dari power. Tapi, kalau yang aktif, dia ada kayak semacam untuk link out untuk full range-nya. Jadi, dengan satu aplikasi, satu Noba 8A yang aktif, nanti kita bisa pasang speaker pasifnya, langsung outputnya dari Noba 8 itu sendiri. Karena di dalam situ sudah ada power dan rossoper out-nya. Terus, selanjutnya, untuk high power kabinet 18 in, di sini ada FX X118, yaitu single 18. Single 18 ini bisa dibilang water fruit, karena ini dibuat dari kayu lapis padat yang kurang lebih 18 mm dengan durakot anti-gores. Jadi, ini lebih aman untuk dipasang di outdoor, karena secara bahannya pun dia sudah bisa menahan segala cuaca. tapi water fruit bukan berarti untuk dibilang tidak terlalu ragu kalau dipasang di bawah kanopi, di luar, atau di apa, karena dia sudah durakot-koting. Sebenarnya, ini seperti yang tadi saya bilang, untuk Noba, Noba 8A khususnya, ini kita bisa aplikasikan konfigurasinya seperti ini. Ada Sona 2.5, ada Senso 2.5, ada Kongres 1.5. Di sini salah satu konfigurasi dari, ada konfigurator. Ini dari outputnya. Contoh yang si Ateo ini, Ateo 2, dia mendapat power dari si Noba 8A ini. jadi kita tidak perlu kalau misalkan Anda hanya pakai Noba 8A, kita tidak perlu amplifier lagi, karena di dalam ini sudah ada power untuk output plus cross-offer-nya. Kurang lebih seperti itu, nanti kita bahas lagi untuk audio konfigurator. Terus selanjutnya yaitu ceiling speaker dari Audac sendiri untuk yang ceiling, apa namanya, bisa dibilang tipe ekonomis, yaitu seri SENA. Di sini ada SENA 3, SENA 5, SENA 7, dan SENA 8. Ini khusus SENA ini sendiri, dia bisa apa namanya, ya bisa untuk budget-budget yang tidak terlalu tinggi, kita bisa biasanya menggunakan seri SENA ini. Terus selanjutnya, yaitu untuk medium, kita bisa menggunakan tipe Sira series, Sira ini bisa dibilang two-way, karena dari aplikasinya pun dia lebih di atas dari SENA, tipe SENA. Di sini ada Sira 5, Sira 7, dan Sira 8. Terus selanjutnya, yaitu ada untuk high-end speaker, kita ada Selo series, high-end two-way ceiling speaker. Di sini ada Selo 2, Selo 5, Selo 6, dan Selo 8. Ini sudah benar-benar. Kalau untuk high-end ceiling speaker, kita bisa menggunakan ini, pertama, dia juga two-waynya lebih maksimal. Ada informasi kalau untuk Selo 2 ini, dia ada pilihan 8 ohm dan 16 ohm. Jadi, apabila untuk instalasi yang membutuhkan speaker kecil, tapi banyak kita bisa pakai Selo, karena untuk tipe Selo ini, dia hanya memakai sistem low-impedance, jadi dia nggak bisa high-impedance dibanding sama speaker yang tadi saya sebutkan, tipe Sena dan Sira. Selanjutnya, yaitu dari tipe high-end Selo, ada subwoofer ceiling, dari tipe high-end, yaitu Selo 8S, ini ceiling subwoofer di dalamnya ini sudah ada crossover out-nya di dalam sini. Jadi, audio konfiguratornya, si speaker ini untuk satu ruangan, misalnya ada ceiling selonya ada empat, dia membutuhkan subwoofer, kita bisa memakai Selo 8S ini, dan untuk selo yang full range-nya itu mendapat output-nya dari crossover dia, karena di sini sudah ada crossover out, jadi kita tidak perlu channel power lagi dengan satu channel power yang lumayan besar, jadi kita sudah bisa langsung konekkan ke full range-nya dari si Selo 8S ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan apa saya kecepatan atau gimana ya, nanti potong aja, nggak apa-apa. Sambil jalan, ada yang kira-kira mau di pertanyakan. Perlu informasi juga, di Audac ini ada tipe ceiling speaker yang memakai backend, yaitu tipe kali series. Ini 2W series, dia memakai backend, jadi dia aplikasinya bisa digunakan untuk ceiling yang lebih tinggi biasanya. Jadi kan dengan ada backend, jadi suaranya nggak terlalu bocor di atasnya itu, jadi dia fokus keluar ke bawah jadinya untuk kelebihan memakai backend ini. Selanjutnya, itu dia. sebelum kita jalan ke selanjutnya yaitu Audac Configurator, ada yang mau ditanyain dari tipe-tipe ini? Mungkin saya kecepatan. Silahkan rekan-rekan, ada yang ditanyakan dari yang sudah dibahas oleh Om Otoi mengenai barang-barang dari Audac. Jadi di disini saya hanya memperkenalkan tipe-tipe jenis speaker dari Audac. Selanjutnya nanti karena untuk menghemat waktu mungkin ya langsung saja saya ke audio konfigurator. Oke. Di Audac sendiri tersedia sistem untuk manakala kita menentukan jumlah speaker di suatu tempat. kita mungkin bingung tempat seperti ini misalkan kafe. Kafe hanya butuh background musik. Kita bingung Audac kita mau pakai Audac seri apa ya. Mungkin selain bisa konsultasi atau bertanya dengan tim PIB mungkin tidak ada salahnya dari aplikasi Audac ini kita coba cek-cek mungkin bisa lebih mengenal Audac yaitu linknya http audac .eu audio konfigurator coba kita klik di sini jadi di sini itu terdapat apa namanya aplikasi untuk menentukan jumlah speaker atau jenis speaker apa yang kita mau pasang nanti contohnya di sini ada surface mount or flash mount jadi ini speaker kelihatan atau tidak kelihatan nah kita misalkan ada ruangan untuk apa sih cafe lah untuk cafe dia butuh background musik speakernya itu wall mounted kelihatan berarti kita klik di sini surface mount dan untuk posisinya aplikasinya indoor atau outdoor contohnya kita pilih indoor oke selanjutnya aplikasinya itu tujuannya untuk background musik atau apa sih model club atau restoran atau education di sini ada beberapa pilihan contohnya ini kita klik untuk bar dan resto oke perlu diketahui juga untuk sistem dari audac sendiri dia sudah memperhitungkan apabila kita menggunakan aplikasi seperti ini contohnya di bar dan resto otomatis di sini ada gambar kayak rumah ibadah aplikasinya dia pasti tidak bisa di klik lagi kenapa karena rumah ibadah sendiri dia memakai sistem yang berbeda dari tipe-tipe yang lain contohnya kalau ini kita lepas ini rumah ibadah nongol lagi tapi begitu kita pencet ini bar dan restoran otomatis dia hilang kenapa karena dari audac sendiri sudah membuat sistem berbeda dari rumah ibadah berbeda dari sistem yang lain selanjutnya yaitu area yang kita cover berapa misalkan 200 meter persegi ini kita masih bayangan aja ya berapa kali berapa kurang lebih 200 meter 100 sampai 200 meter persegi berarti ini kita klik disini seperti itu oke terus untuk penggunaannya untuk background kah untuk foreground kah atau untuk high volume disini kita contoh untuk hanya background musik berarti kita klik disini oke selesai untuk apa namanya pilihan kita opsi kita di audac sendiri disini terlihat dengan sistem seperti ini yaitu surface mount untuk indoor aplikasinya untuk bar dan restoran dengan area 100 sampai 200 meter dan kita hanya menginginkan background musik sampai foreground musik disini langsung keluar set solusionnya seperti ini ada 27 preset maksudnya 27 option untuk dipakai di ruangan yang tadi kita pilih seperti ini jadi kita bisa mengakai tipe-tipe ini jadi audac sendiri sudah memperhitungkan kebutuhan kita di lokasi yang kita inginkan oke seperti itu ini salah satunya contohnya misalkan kalau kita mau merubah lagi kita clear your selection oke ini sudah kembali 0 lagi sekarang kita mau pakai ceiling speaker plasma indoor terus dipakai untuk hotel misalkan hotel dan cover rate nya sekitar 250 sampai 200 meter persegi dan hanya untuk background musik seperti ini tampilannya ada jadi untuk ceiling speaker yang 50 sampai 200 meter persegi dengan hanya background musik untuk hotel plasma indoor kita bisa memakai ini share solution contohnya mungkin kita bisa klik yang ini kita klik ini misalkan nanti dari sini keluar lagi opsi yang di sini itu jadi referensinya sudah ada tipe-tipenya sudah ada hira 524 dan kom 12 mk2 disini lebih detil lagi tipe-tipenya ada disini dia untuk background musik bisa untuk vokal juga bisa seperti itu ini 200 meter persegi menggunakan apa impedance 100 volt jadi seperti itu jadi untuk rekan-rekan sekalian boleh coba untuk aplikasi seperti ini contohnya audio konfigurator dari audac seperti itu ada yang mau ditanyakan lagi mungkin saya kecepatan ya grogi silahkan rekan-rekan oh grogi karena ada aku ya enggak karena lapar oh ya ampun jangan curhat dong ya baik rekan-rekan ada yang ditanyakan oh toy ya silahkan berarti ini secara penjelasan dari audac sendiri sudah menyediakan aplikasinya ya iya betul jadi bagi toler atau apa yang baru-baru juga bisa diterapkan melalui aplikasi ini ya ya betul seperti itu dan satu hal lagi ya mungkin ya sebelum ini saya tutup nanti begitu masuk audac.eu kan keluar seperti ini pilihan produk solution audio konfigurator software news case di sini kita bisa training online sendiri sebenarnya jadi kita sudah punya account contohnya kita klik education di audac sendiri dia bisa mengeluarkan sertifikat apa sih sertifikat training sendiri dia jadi dia ini seperti ini kalau yang belum register bisa register di sini free semuanya setelah register contohnya saya sudah login ini berarti ini misalkan saya juga lupa nggak usah kegeng ya saya jadi grogi di ya ya saja nggak usah grogi lu yang grogi kita aja janda sebelah toi diem sampai masuk masuk nggak bisa saya contohnya seperti itu jadi buat yang apa namanya nanti kebetulan saya ada mungkin email saya bermasalah jadi di dalam education ini dia bisa apa namanya bisa untuk training sehingga mendapatkan apa namanya sertifikat kadang-kadang kalau di proyek itu kan membutuhkan sertifikat sertifikasi lah sertifikasi teknisi jadi setelah kita training di link education ini dia ada training MTX M2 sama MFA jadi setelah kita training itu trainingnya pun bisa nyontek udah ada Youtube-nya kok tolong jangan ngasih tips yang tidak baik makanya saya lulus saya nyontek seperti ini jadi bisa nyoba ya mungkin kalau ada waktu bisa nyoba semua oke demikian ada yang mau ditanyakan belum saya tutup screen share ini silahkan untuk rekan-rekan jadi kalau rekan-rekan ingin lebih detail untuk produknya Audac rekan-rekan bisa mengunjungi website-nya Audac dan nanti juga kalau rekan-rekan yang berminat untuk training bisa melakukan training sendiri di situ yang barusan Om Otoy sudah jelaskan rekan-rekan tinggal bikin account-nya kemudian bisa metode training sehingga bisa mendapatkan seru juga ya Om maksudnya dari mulai kita kalau misalkan pengen tahu tentang sistem apa nih untuk proyek apa kita bisa langsung masuk ke audio konfiguratornya Audac ya Om ya betul disini juga banyak pilihan option sih jadi jadi ada bayangan ya maksudnya kita gak bener-bener kebingungan tapi nanti kalau misalkan dari audio konfigurator ini memang rekan-rekan ada yang masih bingung nanti rekan-rekan juga bisa tanya kepada rekan-rekan PID terutama bisa tanya sama Om Otoy maupun Om Maul atau Om Wandri dan nanti mungkin saya akan mencantumkan kontak person mereka untuk rekan-rekan yang ingin tahu lebih detail tentang Audac atau mau tanya seputaran teknik kalau Audac masih bisa dihubungi nanti boleh saya share ya Om untuk nomor handphone-nya boleh silakan tapi yang dimaklum paling laki-laki dominanya jangan berharap ada wanita yang banyak saya suka laki-laki kok aduh gak suka konsultasi silakan ada yang mau disampaikan lagi Om Otoy sudah sih untuk mempersingkat waktu mungkin nanti sambil jalan sambil jalan mungkin baru ingat oh iya mau nanya ini silakan aja cuma untuk sesi dari saya untuk pengenalan produk seperti ini aja nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Saudara Mas Maul tolong di-close dulu share screen-nya Om Otoy oh iya siap Om lagi PTKN gak boleh jalan-jalan oh iya benar jadi untuk selanjutnya itu bisa apa namanya bisa menghubungi kita menghubungi tim PIB atau Jafri atau apa atau di ngobrol disini juga bisa untuk selanjutnya saya kita akan membahas metrik sistem secara basic dulu ya jadi karena membahas lebih detil lagi kan kita bisa sampai buka puasa ya pokoknya bisa sampai lama jadi kita ini rencananya memperkenalkan produk terus beberapa sistem nanti selanjutnya kita lanjut lagi untuk zoom meeting selanjutnya kita membahas lebih dalam lagi dalam satu sistem jadi lebih ngorek lebih dalam lagi oke selanjutnya dari saya udah nanti bisa dilanjutkan dengan Om Saudara Maul mungkin untuk membahas apa namanya metrik sistem dan selanjutnya juga nanti di Om Andri akan memberi bocoran tentang Audaktos Audaktos itu apa sih nanti kita tanya Om Andri ya siap baik terima kasih Om Motoy terima kasih banyak untuk presentasinya kemudian kita langsung aja enggak 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 kayaknya ini pada ngantuk kali ya coba ini soalnya pada yang banyak dimatiin kameranya udah banyak juga yang masuk halo guys baik langsung aja kita silahkan kepada rekan saya yang paling gemas ini eh eh jangan 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 hilang kan 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 barusan ngetes itu doang ngetes peralatan oh ngetes peralatan oh jadi ada peralatannya nih kakak mau ada dong oke lebih seru ya iya dong tadi lihat lihat terus gambar mulu harusnya sekarang lebih seru ya aduh harusnya sekarang lebih seru beban ini buat saya berarti ya itu kan beban kakamau bukan beban saya aduh udah beban beban tubuh besar ya kan beban hidup gede aduh komplit lah mohon maaf oke silahkan untuk kakamau siap persilahkan terima kasih buat rekan saya Pak Oto yang sudah menjelaskan mengenai produk knowledge oke selamat siang rekan-rekan sekalian disini siang saya akan lebih cerita nih saya cerita lagi akan lebih menjelaskan mengenai matrik sistem nah disini saya akan coba untuk menjelaskannya secara pelan-pelan aja karena mungkin tadi apa yang Om Oto jelasin untuk rekan-rekan sekalian karena mungkin sering ketemu dengan speaker apa segala macam jadinya cepat lah gitu nah untuk di matrik sistem ini saya akan coba mencari cara yang paling ringan untuk menjelaskannya tapi kalau misalnya nanti ada yang bingung atau misalnya pengen tanya atau apapun itu silahkan aja dipotong diselak lah gak apa-apa gitu karena memang kami dari PIB lebih memilih sistem seperti ini open forum bahasanya biar biasanya kalau nanyanya di akhir atau gimana biasanya suka lupa atau misalnya nulisnya pakai chat kadang-kadang suka bingung aduh musik gimana ngomongin ini karena biasanya bisa harus dijelasin pertanyaannya bahkan dengan gestur biasanya jadi silahkan aja ya oke saya akan mulai nah ini penjelasan dasar dulu mengenai metrik sistem karena hal ini harus dipahamin dulu untuk rekan-rekan biar kita bisa melangkah ke yang selanjutnya oke untuk metrik sistem sendiri sebetulnya secara fitur atau teknologi lah bisa dikatakan itu terbagi menjadi dua yaitu biasanya basic dengan yang advance yang basic itu biasanya dia cuma ada dua hal gitu satu adalah metrik sistemnya atau remote switching bahasa itunya dan juga satunya lagi adalah priority input biasanya yang basic itu hanya punya sistem atau fitur seperti itu dia enggak jelimat dia enggak terlalu banyak hal-hal di dalamnya jadi cuma kita colok biasanya puter-puter atau gimana udah jalan gitu itu yang basic kalau yang advance tentunya berasanya juga udah advance jadi secara teknologi secara fitur dia lebih unggul dibandingin yang basic tentunya karena satu dia network system nah network system ini baik itu kita koneksinya menggunakan network atau bahkan biasanya kalau yang basic itu sudah pakem lah bahasanya inputnya sekian outputnya sekian gitu jadi kita enggak bisa kalau misalnya kalau matrix biasanya berhubungannya sama zona jadi output yang nanti mungkin saya akan lebih ngomongnya ke zona nah misalnya saya butuh 8 zona gitu untuk di basic ada yang sampai 8 zona tapi kalau misalnya saya butuh lebih dari 8 zona juga inputnya variasinya lebih banyak dan segala macam itu udah sistemnya ke advance atau dia butuh network system karena untuk case dan segala macamnya lalu yang kedua karena advance kita bisa melakukan supervisi gitu misalnya contoh saya punya sistem dari gedung A di gedung B gitu ya tapi server ada di gedung A nah saya juga punya peralatan di gedung B nah biasanya kalau yang basic kita kirim ke gedung selanjutnya atau ke zona yang lain itu biasanya menggunakan speaker cable atau memang sudah jalur jalur speaker lah apa yang terjadi disana kan kita sebetulnya tidak bisa monitoring secara sistem gitu jadi cuma percaya aja ya mungkin bahasa saya hal 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 gitu saya ngomong misalnya saya di kontrol saya ngomong ke parkiran misalnya yaudah insya Allah nyampe lah gitu nah sedangkan kalau yang sistem yang advance kita bisa monitoring gitu mau saya secara tingkat level disana bagaimana walaupun tentunya ini secara sistem ya jangan berpikiran oh berarti saya bisa tahu dong bener disana kayak apa tidak sampai segitunya gitu karena balik lagi kalau udah speaker itu udah urusan lain ini hanya kita ngomongin sistem nah tentunya di sistem advance kita bisa melakukan itu dan itu yang biasanya kita perlukan memang gitu lalu selanjutnya adalah redundant system nah redundant sistem disini adalah sistem dua arah mungkin kalau misalnya saya boleh ganti kata-katanya ke yang lebih mudah redundant itu adalah sistem dua arah bukan dua arah ini tapi dua jalur saya takutnya kalau dua arah bulat balik takutnya nanti jadi masalah tapi mungkin dua jalur misalnya suatu ketika jalur A ada masalah misalnya paling hal paling simple di Indonesia adalah digitikus suatu hal digitikus di jalur sistemnya otomatis karena dia redundant yang tadinya dia jalurnya lewat kiri misalnya dia akan berbalik jadi lewat kanan dia akan mencari jalur lain itu juga hal yang sangat dibutuhkan di sistem metrik karena biasanya sistem metrik dipakai untuk evakuasi emergency paging sistem jadi butuh hal-hal yang backup jadi takutnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan itu berdasarkan teknologinya atau terbesarkan fiturnya kalau secara bassnya atau input output lah mungkin kalau misalnya disini teman-teman yang biasa main di audio lebih akrabnya dengan bahasa input output ada tiga pembagian utama di master system satu adalah satu bass kedua adalah dua bass yang ketiga adalah multibass nah ini juga sudah kami siapkan dengan contoh gambar biar mungkin kebayang sama teman-teman menekankan sekalian contoh misalnya sistem satu bass oke sistem satu bass ini biasanya dimiliki sama sistem yang basic gitu jadi BGM atau paging itu satu input mungkin bahasanya jadi di saat kita mau pilih oke BGM semua bunyi gitu di zona satu sampai zona empat tapi saya mau zona tiga saya mau panggil orang misalnya nah pilihannya adalah hanya zona tiga yang keluar suara saya panggilan atau semua zona ikutan gitu nah itu adalah sistem satu bass ini mungkin kalau secara teknologi ini adalah yang paling basic gitu di atas satu bass ada sistem dua bass bedanya apa bedanya adalah dua bass sistem paging atau disini adalah mungkin lebih kalau paging bingung apa sih paging gitu mungkin saya bisa bilang ini suara panggilan atau vokal deh gitu paging lebih ke vokal biasanya bgm adalah background musik jadi misalnya contoh ada empat zona sama-sama empat zona awalnya semua background musik tapi ada satu zona misalnya contoh zona ketiga adalah parkiran nah saya mau panggil orang di parkiran gitu jadi disaat saya pilih zona tiga dan saya pindahin ke paging atau ke vokal otomatis hanya zona tiga yang berubah zona satu dua dan empat tidak berubah sama sekali jadi yang tadinya background musik misalnya yaudah dia terus aja background musik ke jalan gitu oke sementara ini ada pertanyaan dulu gak mengenai baik itu fitur satu bas dengan dua bas om mau nanya berarti yang satu bas itu pada saat background musik dan kita mau manggil orang lah manggil car call itu di zona tiga kalau kita hanya aktifkan di zona tiga aja 1 2 4 berhenti berhenti background musik berhenti paging pun berhenti berhenti berarti yang keluar hanya di zona tiga dan itu hanya paging atau BGM iya gitu karena dia hanya bahasanya adalah satu input 4 zone atau satu input 4 output deh kasarnya gitu kalau secara ini ya secara sistem dasarnya kurang lebih kalau misalnya saya bisa iniin satu input 4 out deh kasarnya gitu jadi mau gak mau karena ada satu input ya kita cuma bisa pilih mau kemana nih 1 2 3 4 mau ke 4 4 nya kah atau hanya salah satunya kah tapi balik lagi inputnya juga cuma satu kita gak bisa dua-duanya masuk ya gitu oke yang nanya kok otoy sih ini gimana sih gitu oke ngomong-ngomong di daerah rumah saya hujan jangan-jangan jangan-jangan di daerah yang lain juga teman-teman tekan-tekan hujan jadinya pada tidur lagi ini di bali panas apa di bali panas eh sorry kepencet oke siap gimana Pak itu baik di satu satu sistem atau dua sistem sistem itu di tiap zona masing-masing zona kok di sini ada empat ya di contohnya itu bisa beda-beda sistemnya speakernya jenisnya beda-beda atau seragam sama semua oke oke kalau misalnya di sistem satu bass dan dua bass sebetulnya mungkin saya bisa yang penting adalah gini urusan speaker adalah urusan power atau layoutnya lah kalau misalnya dia speakernya pasif tergantung powernya kalau dia aktif artinya di setiap speaker punya power masing-masing itu ada urusan nah sebetulnya balik pertanyaannya Pak Nugroho misalnya satu zona nih misalnya zona satu tapi kita punya banyak speaker kalau selama itu urusannya buka sedar gimana jelasin saya takut salah intinya adalah eh mau beda speaker bisa enggak ada masalah gitu misalnya contoh eh zona satu anggap lah saya nih eh apa namanya rumah rumah saya mewah 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 Amin Amin saya punya speaker naro di rumah saya di bagian belakang dan dapur misalnya tapi saya menganggap bahwa dapur dan outdoor apa taman belakang lah gitu itu satu area karena emang nyambung tapi karena yang di outdoor saya pakai yang misalnya awal speaker outdoor yang dalam juga speaker aktif nggak ada masalah itu urusannya balik lagi adalah di powernya masing-masing tapi line outnya line out dari metrik sistemnya itu kan cuma satu gitu jadi kalau menjauh cepetnya tentu bisa kalau misalnya beda speaker cuman balik lagi dua-duanya punya sumber suara yang sama ya gitu ini kita ngomongin sumber suaranya gitu gimana Pak Nugroho iya ya oke oke memang di tiap zona mesti adjustment sendiri-sendiri menyesuaikan normalnya sih seperti itu karena kan kita butuh karakter dan segala macamnya kan gitu contoh misalnya karkol misalnya karkol kita nggak butuh suara yang wah jadi speaker juga pasti biasanya ya horno dat atau yang gimana yang suaranya juga ya hanya untuk announcement lah ya nggak usah kita pusingin secara karakter kan gitu contoh misalnya kayak karkol kita wah bahasnya musti ada buat siapa gitu cuma buat panggilan biasanya oke siap lanjut siap terima kasih ada yang lain Pak Mol ya Pak ini saya mau tanya yang untuk sistem bus yang sistem satu itu PGM plus BGM itu satu gabungkan Pak iya betul satu saat kita bilang ada kepanggilan tapi hanya ke zona tiga apakah panggilan itu keluar dari setiap zona atau hanya di zona tiga tapi di sisa sonanya itu BGMnya mati oke yang pasti kalau kita ngomong satu bus BGMnya mati BGMnya mati tapi tidak keluar yang pagingnya ya hanya-hanya kalau kita pilih pas lagi BGMnya apa sorry hanya pagingnya gitu ya misalnya kita pilih hanya pagingnya yang keluar hanya pagingnya tau oke tapi yang zona yang kita milih ya enggak itu ada di 2 bus karena kan balik lagi satu bus itu artinya kalau misalnya itu adalah satu input empat output nih kalau di gambar ini ya betul gitu jadi karena ada lihat-lihatan pakai baju saya gini oke begini nah karena inputnya cuma satu ya kita mau nggak mau ada ada barang di kita yang bisa digabung ok punya BGM juga masih hidup atau itu misalnya gitu ya ada bisa gitu atau benar-benar mati pilih nah itu tergantung barang nantinya tapi intinya adalah secara sistemnya dia hanya bisa terima satu output kalau yang single bus oke persona kita bisa ya persona kita bisa ya nggak bisa kalau 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 single bus ini nggak bisa Pak jadi intinya inputnya cuma satu aja udah kalau misalnya tadi makanya misalnya contoh saya mau hanya fokus di paging tapi saya mau panggil di zona tiga oke otomatis zona satu dua tiga pilihannya adalah ikut ke paging atau mati sama sekali oke gitu kalau misalnya yang tua bus bedanya yaitu misalnya kita mau fokus ke paging di zona lain nggak usah diganggu itu biar aja mereka background musik tetap jalan nah itu di ini yang sistemnya dua bass oke 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 terima kasih pamul siap oke ada lagi kalau nggak ada sih kalau nggak ada kayaknya nganceng gitu ya siap jadi kalau yang dua bass system ini berarti antara paging sama si musiknya itu bisa kita pilih sesuai zona ya betul bisa kalau yang dua bass oke jadi misalnya di zona di contoh gambar ini kan untuk pagingnya di zona tiga tapi untuk routingnya itu kita sesuaiin itu nggak jadi masalah kan nggak jadi masalah bisa thank you mas mungkin gini mengenai satu bass dua bass lebih tepatnya kedua bass ini saya ada barang demonya nanti di akhir saya akan demoin dua bass itu gimana oke mas thank you mas siap bassnya bass apa nih? bass way? ah bassa bassi lu bassa kuyuk bassa kuyuk bassa kuyuk bassa kuyuk ini saya yakin selalu saya keluar basa kuyuk saya oke kita lanjut nih yang terakhir secara bass sorry ada sedikit pesan teknis anak saya jatuh ha 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 Maaf sekali lagi maaf Coba lihat belakang Takutnya ada yang Diaturnya di depan gue Lanjut Kita lanjut ke yang multibas Eh sorry Ada lagi Aman kayaknya Kita lanjut ke yang multibas Multibas Ini lebih Fit secara jumlah Input lah bisa saya katakan Oh maaf Sorry ini maksudnya yang ditandain kuning-kuning itu Itu yang di Dikasih input time output ya Ini yang saya kasih kuning-kuning Misalnya contoh di zona 3 Saya lagi pilih dari paging Zona 1 saya pilih Dari background musiknya Donda 2 itu Oke Nah ini untuk multibas Artinya Lebih Ininya mungkin lebih Gampangnya Bilangnya adalah Banyak input Ke Banyak output lah Mungkin bahasanya begitu Jadi kalau tadi Dua bass itu hanya Punya dua pilihan input Kalau misalnya multibas Mulai dari paging misalnya Atau priority input Nah ini juga penting Untuk sebuah Paging system Kenapa? Karena kadang-kadang Kita harus mengutamakan Sorry bentar Oke Priority input penting Karena biasanya kita naruh Input yang memang Kita itu misalnya Contoh adalah Untuk evakuasi Jadi Priority input ini Biasanya adalah Kita utamakan Walaupun misalnya Yang lain Sedang bunyi Atau sedang kita pilih Misalnya contoh adalah Background di zona 2 Misalnya Kita pilih dari BGM 1 Nah Amit-amit lah Misalnya terjadi kebakaran Gitu Nah otomatis Priority input inilah Kita udah Ngomong ke microphone itu Untuk emergensi misalnya Otomatis Input lain akan Dikalahin Atau Disini sistemnya Dikecilin lah Atau Dimute Gitu Jadi Ini yang akan Dilewatin Gitu Jadi Ini salah satu contoh aja Walaupun sebetulnya Di dua bus Biasanya ada yang Sudah dapat input Sebetulnya Gitu Oke Ini Di sistem multibus Bedanya adalah Inputnya Pantah kutip Jadinya lebih banyak Jadi untuk Setiap zona Kita bisa milih Lebih banyak lagi Inputnya Gitu Contoh misalnya Disini saya Taruh Ada tiga Background musik Misalnya Satu misalnya Lagu A Yang satu lagi Misalnya radio Gitu Atau Apapun lah Gitu Kita bisa kasih tiga Background musik Dan bisa dipilih Gitu Dipilih Dipilihnya berarti di tiap zona Iya Betul Dipilihnya tiap zona Tiap zona bisa memilih Inputnya Masing-masing Oke Oke Kita lanjut Oke Nah Ini adalah salah satu Sistem yang ada di kami Atau salah satu produk Yang menggunakan sistem Satu bus Yang kita menggunakan sistem Single bus Jadi disini Maaf Mungkin di teman-teman Rada burung ya Gambarnya ya Tapi ini saya cuman Ini aja Saya gak mau ke detail barang Sebetulnya Tapi saya cuman mau jelasin Salah satu sistem yang Single bus tadi Gitu Ini kita bisa Walaupun disini inputnya Banyak Gitu Tapi sebetulnya adalah Balik lagi Setiap zona Tidak bisa pilih Input mana Gitu Jadi Udah kita mix Demikian rupa Yaudah Pilihannya adalah Seperti itu Gitu Jadi gak bisa Zone satu Mau dari input Satu Misalnya Zone dua Dari input dua Gak bisa Gitu Nah ini memang Produk seperti ini Contohnya misalnya adalah Kom 12 MK2 Atau Kom 24 MK2 Ini ditujuin Untuk sistem-sistem Yang memang Secara peruntukannya Gak terlalu jelimet lah Gitu Contoh Misalnya Cafe Atau Rumah ibadah Misalnya Seperti Masjid Gitu Nah ini cocok banget Pakainya adalah Kom 12 Dan Kom 24 Gitu Jadi Gak terlalu jelimet lah Ini udah Ada mixernya lah Bahasanya Sudah ada powernya Kita cuma Cari speaker Pasifnya Dia ada Pilihan 120W Atau 240W Jadi Speakernya bisa Disesuaikan Udah Plug and play Hanya berdiri sendirian Tinggal jalan Itu Itu Kalau yang Single Bass Lalu juga Ini tambahan kali Pak Maul Emangnya Kalau single Bass itu Dia Hanya ada Speaker Selektor Oh iya Benar 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 Thank you Thank you Diingatkan Ya betul Secara Sistem Pagingnya Secara Metrik Sistemnya Ya benar Saya kerempu Secara Metrik Sistemnya Dia Hanya berguna Sebagai Speaker Selektor Lebih tepatnya Jadi Benar Benar Ya udah Kita pilih Speakernya Doang Inputnya Udah jadi Benar Benar Betul Jadi Kalau buat Teman Teman Yang sudah Sering Main Paging Mungkin Bahasanya Adalah Ini Lebih Fokus Ke Speaker Selektor Terus Kita Ada Mikrofon Untuk Paging Paging Yaitu PDM200 Ini Barangnya Kita lanjut Nah Ini Lebih ke Yang Multibus Gitu Kita punya MTX Serinya Ini Ada Dua Pilihan Empat Zona Atau Lapan Zona Gitu Yang Yang Digambar Ini Adalah MTX 88 Yang Di Sebelah Kanan Atau Yang Di Atas Yang Di Kiri Adalah MTX 48 Jadi Hanya Empat Zona Oke Nah Serunya Dari Si MTX Ini Satu Tentu Biasanya Kalau kita Ngomong Matrix Kita Ngomongin Speaker Selektor Tapi Biasanya Speaker Selektor Ada Selektor Gitu Disini Kita Punya Satu Sistem Yang Memang Sudah Bisa Dikatakan Sepaket Dan Jadinya Beberapa Barang Yang Sebelum Mungkin Di Brand Lain Harus Ada Ini Ada Itu Dan Ada Apa Ini Kita Punya Satu Solusi Yang Satu Seri Yang Oke Sudah Bisa Mengakomodir Kebutuhan Dari Rekan Contoh Adalah MTX Ini Selain Dia Ada MTX Dia Juga Ada Satu Saya Ijin Mematikan Background Saya Karena Biar Lebih Enak Dilihat Oke Ih Tertaluan Di hadapan Oke Oh Antau Saya Pindahin Aja Kebarannya Sambil Nunggu Mungkin Ada Yang Salingan Untuk Bertanya Boleh Oke Suara Saya Kedengeran Oke Ini Adalah Matrix MTX 88 Juga Ini Adalah MPX 88 Jadi Ini Ada Paging Microphone Berserta Dengan Controllernya Jadi Kita Bisa Pilih Zona Mana Yang Mau Kita Pilih Untuk Si Microphone Lalu Lalu Selain Itu Juga MTX Seri Itu Ada Wall Panel Jadi Kita Bisa Kontrol Tidak Tidak Dari Server Dari Ruangan Masing Masing Misalnya Terus Bahkan Kita Bisa Ada Input Lokal Bahasanya Bisa Dispotlight Biar Kelihatan Oh Saya Mesti Share Screen Boleh Om Kalau Mau Dibantu Hostnya Boleh Siap Oke Siap Oke Siap Nah Ini Oke Misalnya Contoh Saya Mudah-mudahan Kekelihatan Misalnya Contoh Mikrophone Ini Ini Tangan Saya Nggak Kelihatan Ini Ada Mikrofon Ya Oke Mikrofon Ini Contoh Saya Mau Panggilan Ke Zona 2 Zona 2 Ini Tinggal Post Stop Nah Itu Zona 2 Di bawah LED Nyalah Dan Suara Saya Sudah Masuk Oke Seperti Itu Oke Wall Panel Nya Juga Disini Ini Saya Sudah Hubung Dia Ke Zona 1 Misalnya Misalnya Contoh Bahkan Kelihatan Dia ada Pilihannya Macem-macem Kelihatan Enggak Nah Begitu Dah Kelihatan Rubah Di Wall Panel Ini Wall Panel Ini Menggunakan Kabel Cap Jadinya Juga Secara Instalasi Dan segala Macemnya Tentunya Lebih Mudah Oke Itu Sedikit Aja Karena Takutnya Nanti Terlalu Lama Kita Lanjut Lagi Atau Ada Yang Mau Tanya Silahkan Maul Yang Tadi Yang Mikrofon Itu Kan Bisa Lebih Dari Zona Untuk Manggil Betul Jadi Bisa Oke Saya Spotlight Diri Saya Dulu Oke Misalnya Tadi Tanya Yang Mau Taya Misalnya Saya Mau Ke Semua Zona Disini Ada All Saat Saya Temen Pucutoknya Semua Zona Otomatis Bisa Dan Oh Satu Lagi Lewatan Dan Yang Serunya Dari MTX Wah Bisa Teman Teman Lihat Bentuknya Ini Elegan Banget Karena Dia Menggunakan Kapasitif Touch Button Jadi Bukan Mekanik Lagi Jadi Ini Elegan Banget Kalau Misalnya Mau Ditaruh Di Tempat Yang Kayak Front Office Kan Gitu Jadi Bentuknya Manis Banget Selan Selanjutnya Selanjutnya Balikin Ke Buka Saya Dulu Oke Saya Lanjut Mau Ini Lagi Untuk Pagingnya Ada Berapa Zona Om Oke Zonanya Untuk MTX Ada Dua Pilihan Yaitu 4 Dan 8 MTX 48 Dan MTX 88 Jadi Tergantung Kebutuhannya Teman Teman Butuhnya Zonanya Berapa Nanti Tinggal Disesuaikan Nah Terus Misalnya Ada Pertanyaan Ada Pilihan Hanya 4 Dan 8 Gimana Kalau Misalnya Saya Butuh Yang Lebih Untuk MTX Sendiri Kalau Secara Fitur Bisa Saya Katakan Ini Adalah Masih Di Area Basic Karena Dia Bisa Jalan Dengan Simple Tapi Maksimum 8 Zona Untuk Yang Lebih Dari 8 Zona Kita Punya Seri Lain Nanti Saya Akan Kesana Itu Sudah Lebih Ke Advance Nantinya Oke Saya Lanjut Nah Ini Salah Satu Contoh Secara Aplikasi Disini Ada 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 Empat Zona Gitu Jadi Saya Cukup Dengan MTX 48 Saya Pake Microphone Nah Ini XMP Adalah Playback Apa Namanya Apa Media Player Ini Media Player Gitu Untuk Memutar Apapun Lagu Baik Yang Sudah Ada Dimasukin Atau Yang Yang Sekarang Bisa Via Spotify Kalau Zaman Sekarang Gitu Atau Menggunakan Bluetooth Yang Terkoneksi Dengan Device Atau Gadget Itu Bisa Oke Kita Colok Menggunakan Router Wireless Router Kita Bisa Kontrol Menggunakan Mulai Dari Smartphone Tablet Atau Laptop Gitu Menggunakan Apa Mungkin Nanti Om Wandri Yang Akan Lebih Detail Ngomongin Kesana Oke Ini Di Entrance Nah Yang serunya Oke Saya Di beberapa Ya Ini Bukannya Ini ya Di Bukannya Apa Namanya Bukannya Mau Mengkoreksi Atau Gimana Cuman Saya Melihat Beberapa Tempat Itu Teman Teman Menggunakan Dua jenis Speaker Yang Berbeda Dua Sistem Bahkan Satu Sistem Paging Satu Sistem Background Musik Misalnya Nah Itu Saya Ketemu Banyak Banyak Satunya Adalah Hotel Yang Paling Sering Saya Lihat Hotel Misalnya Contoh Di Lobby Ada Speaker Siling Tapi Pas Saya Dengerin Ada Lagu Keluar Itu Dia Keluar Dari Speaker Yang Wall Mount Nah Itu Saya Ya Gak Tau Itu Cuman Bagi Saya Di Audak Ini Kita Bisa Gabungin Semua Jadi Satu Gitu Itu Yang Serunya Menurut Saya Dari MTX Gitu Jadi Ngapain Punya Ada Dua Sistem Bukan Hanya Dua Speaker Tapi Dua Sistem Yang Berbeda Untuk Paging Dan Untuk Background Musik Sedangkan Dengan MTX Kita Bisa Mengcombine Semua Jadi Satu Misalnya Contoh Ini Main Office Main Office Kita Menggunakan Speaker Yang Sama Satu Speaker Untuk Bisa Background Musik Bisa Paging Atau Bahkan Biasanya Kalau Misalnya Main Office Atau Meeting Room Kita Pakai Buat Presentasi Kadang-kadang Saya juga Butuh Speakernya Mau pakai Buat Presentasi Sedangkan Normalnya Biasa Kalau Sistem Seperti Ini Barang-barang Ini MTX Matic Sistem Power Itu Kita Ploting Di Server Jadi Kejauhan Kalau Misalnya Wah Saya Mau Colok Microphone Apalagi Sudah Beda Lantai Puyeng Dengan Kita Punya MOX 65 Contohnya Ini Wall Panel Kita Bisa Colok Kita Bisa Hubungkan Baik Itu Microphone Via XLR Atau Playback Device Atau Laptop Atau Apapun Via RCA Yang Ada Kita Bisa Fungsi Speaker Yang Tadinya Ikut Jadi Background Kita Pindah Misalnya Input Saya Rubah Jadi Input Lokal Misalnya Itu Akhirnya Ujung Ujung Adalah Satu Customer Di Saat Mereka Investasi Sebuah Sistem Mereka Tidak Perlu Investasi Banyak Banyak Jadi Tidak Perlu Sistem Lebih Efisien Pastinya Dan Juga Pasti Klien Apalagi Bagian Purchasinya Kalau Udah Efisiensi Udah Paling Seneng Kalau Purchasing Biasanya Jadi Saran Aja Buat Teman Teman Kalau Misalnya Dapat Info Atau Dapat Project Yang Seperti Ini Yuk Kita Bisa Ngobrol Bareng Untuk Kita Bisa Tentuin Menggunakan Apa Nih Oke Saya Next Nah Ini Yang Tadi Saya Ceritain Gimana Gimana Nih Kalau Misalnya Butuh Lebih Gitu Kita Punya Seri Namanya M2 Ini Bisa Apu 40 Zone Dengan Cara Dicascate Seperti Gambar Yang Ada Di Kanan Gitu Jadi Kita Bisa Cascate 5 Unit Yang Satu Unitnya Itu 8 Zona Gitu Jadi Karena Kita Cascate 5 Jadinya 5 Kali 40 5 Kali 8 Sama Dengan 40 Nah Itu Kalau Misalnya Kita Butuh Yang Lebih Sebentar Internet Saya Oke Saya Sudah Balik Oke Ini Yang Lebih Advance Lagi Dari Yang Sebelumnya Yang Pasti Kalau Tadi Saya Ngomong Advance Butuh Redundan Sistemnya Nah Ini Topologinya Sudah Redundan Artinya Adalah Dia Sistemnya Ring Gitu Jadi Device pertama Kita Sabungkan Terus Terus Sampai Ke Device Kelima Device Balik Ke Device Pertama Misalnya Suatu Saat Tiba-tiba Putus Koneksi Dari Device Kedua Ke Ketiga Gitu Karena Dia Ada Sistem Redundannya Berarti Dua Dan Satu Dia Akan Balik Ke Belakang Untuk Dia Bisa Ngobrol Sama Yang Lain Ini Untuk Emergensi Itu Butuh Banget Dan Balik Lagi Untuk Sistem Advance Dia Sudah Pastinya Dilengkapi Dengan Sistem Redundan Dia Menggunakan Optical Fiber Connection Untuk Dari Device Ke Device Lain Juga Juga Voice File Trigger Time Event Ini juga penting Time Event Mungkin Nanti Pak Wandri Dia Akan Jelas Lebih Detail Nanti Time Event Apa Intinya Time Event Misalnya Contoh Sistem Kita Pakai Di Pabrik Pabrik Jadwal Sudah Pasti Misalnya Jam 12 Ada Bell Untuk Break Misalnya Atau Apapun Untuk Sistem Sistem Yang Terschedule Kita Sudah Bisa Masuk Otomatis Jadi Di Saat Jam Tertentu Sistem Itu Sorry Ini Dipotong Ada Pertanyaan Siap Ini Pertanyaannya Dari Bapak Stephanus Eko Pertanyaannya Adalah Kalau Satu Kabel Putus Apa Ada Tandanya Tandanya Nagi Kalau Kabel Putus Tentu Harusnya Harusnya Tentu Ada 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 Error Lock Ada Error Lock Namanya Itu Yang Saya Itu Ada Error Lock Untuk Memberitahu Bahwa Ada Masalah Gitu Sudah Terjawab Oke Terima kasih Pak Sefanus Eko Atas Pertanyaannya Terima kasih Pak Sefanus Aduh Kangen Lanjut Bisa Web Control Atau Mobile Apps Control Tentu Sistem Seri Yang Bahkan Sebelumnya MTX Sudah Apalagi Ini Yang Lebih Advanced Tentunya Sudah Dilengkapi Dengan Web Control Dan Mobile Apps Control Oke Kita Lanjut Nah Ini Apa Namanya Aksesoris Dari M2 Dia Beda Dengan Tadi Saudaranya Yaitu MTX Karena Ini Lebih Advance Lagi Contoh Misalnya Di Mikrofon Mikrofon Itu Beda Sama Yang Sebelumnya Kalau Yang Sebelumnya Hanya Zona Kita Hanya Milih Zona Untuk Selektor Bahasanya Tapi Kalau APM Ini Dia Sudah Digital Paging Jadi Kita Bisa Masukin Beberapa Hal Contoh Misalnya Bell Terus Juga Kita Bisa Masukin Yang Sudah Kita Record Kita Bisa Masukin Contoh Misalnya Pengumuman Azan Misalnya Misalnya Mal Biasanya Mal Kalau Bulan Puasa Kita Ngasih Tahu Sudah Masuk Waktu Asar Misalnya Kita Bisa Masukin Datanya Ke APM Dan Nanti APM Yang Keluarin Baik Secara Keluar Manual Ataupun Sudah Time Schedule Jadi Untuk APM Ini Fiturnya Benar-benar Komplit Banget Makanya Secara itu Poin Nomor Satu adalah Freely Programmable Configuration Nanti Mungkin Kita Ada Waktu Lebih Panjang Kita Akan Kupas Lagi Mungkin Lebih Ke Tipe Yang Misalnya M2 Kita Mau Ada Teman Teman Atau Rekan Di Sini Penasaran Banget Nih Sama M2 Ayo Kita Tinggal Atur Waktu Kapan Maunya Jam Berapa Dan Segala Macem Baik Lagi Kami Dari PIB Itu Sangat Sangat Senang Sekali Kalau Dikasih Info Seperti Itu Yuk Kita Bahas Ini Yuk Ayo Lanjut Saya Cuma Ini Aja Internal Memory Fording Atau Bell Mungkin Bahasanya Dan Voice File Dan Segala Macem Teman Teman Bisa Itu Atau Bisa Kunjungin Websitenya Audak Untuk Lihat Lebih Detailnya Lagi Mengenai Barang Barang Terus Juga Ada Tentunya All-in-one Wall Panel Hampir Sama MTX Tapi Dia Lebih Lo Engkap Lagi Karena Dia Makanya Sistemnya Gak Bisa Pake Yang Punyanya MYX Yang Punya M Si MTX Tapi Dia Punya DW 5066 Itu Yang All-in-one Atau Juga Ada Misalnya Wah Kita Gak Butuh Input Kita Cuma Butuh Reset Sama Volume Nah Itu Gimana Saya Punya Pilihan Lain Itu DW 30 20 Oke Sebetulnya Masih Banyak Lagi Aksesoris Yang Lain Rekan-rekan Bisa Buka Di Audac Dot EU Atau Bisa Ngobrol Dengan Kami Di PIB Gitu Kalau Saya Jelasin Semua Waduh Takutnya Uyeng Oke Kita Next Kakak Maung Eh Iya Saya Sori Dipotong Siap Ada pertanyaan nih Dari Pak Josep Pak Josep Bisa open mic Gak Tolong open mic Aja deh Biar lebih seru ya Kalau denger Langsung Suaranya Dari orang Halo Silahkan Pak Mau Mau nanya nih Apa beda fitur seri mic Yang PDM sama yang APM ini Yang PDM PDM Oke Si APDM 200 berarti ya Iya Oke Itu bedanya nih Lebih ke apa aja nih Fitur-fitur barangkali Upgradean atau apa Oke Kalau PDM Itu Bener-bener Kalau bahasanya apa ya Analog kali ya Kalau bahasa paling Yang simpelnya adalah Analog Jadi ini bener-bener Murni Hanya microphone Dynamic Goose neck Dia pilihannya adalah On Dengan push to talk Tengah-tengah itu mati Gitu Jadi Udah fiturnya Cuman bener-bener Kalau Biasanya sih Ini kita pakai buat Di area Carcall misalnya Gitu Jadi Di Depan Di vale Atau di lobby Gitu ya Jadi yang gak butuh Yang terlalu Zone selector Atau gak butuh Apa-apa Itu ada PDM 200 Ini murni Hanya microphone Ibat kata Ini adalah Microphone Goose neck Aja Kasarik gitu Jadi dia gak punya Fitur Apapun Hanya on and off Bahasanya Beda dengan APM Dia digital Paging microphone Tentunya Dia punya Banyak banget Fitur Mulai dari Zone selector Terus juga Kita bisa Play Voice File Gitu Atau Bell Gitu Dan segala macamnya Gitu Tapi untuk APM sendiri Jadi bisa dipakai Apa Maksudnya Dengan CPD Dengan PDM Dengan sistem Yang sederhana Kita pakai Tapi untuk Miknya kita tuker Jadi APM Itu tetap Memungkinkan Berarti ya Oh tidak Gak bisa Gak bisa Jadi Kalau APM Dia memang butuh Teman-teman Yang memang lebih Advance Secara Itunya Secara M2 Khusus Ada dua Nanti saya juga akan Demokan Penggunaan APM 104 Dengan Aru Namanya Habis ini Saya akan Kesana Intinya adalah APM Hanya bisa Digunakan Dengan Sistem Aru Atau Itu adalah Audac Relay Unit Atau Dengan M2 Gitu Jadi Gak bisa Gitu Siap Thank you Sama-sama Oke Terima kasih Pak Desef Ya Jadi Intinya itu Intinya adalah PDM itu Benar-benar Bisa dikatakan Mikrofon pada umumnya Kasarnya Mikrofon paging Pada umumnya Kalau ini Lebih ke Digital Oke Berarti Secara konektur pun Beda Kalau PDM itu Menggunakan Konektor XLR Kalau APM Menggunakan Kabel Kabel Dengan Konektor RJ45 Oke Thank you Kita lanjut Nah ini Salah satu Desain Kompleks Banget Jadi ini Ada Tiga gedung Anggapannya lah Misalnya Suatu hari Teman-teman Atau rekan-rekan Disini Dapat info Nih Gitu Iya nih Gue ada Project Jadi Projectnya adalah Kita punya Tiga gedung Jadi gedung Pertama Office Buat meeting roomnya Yang kedua adalah Building Office-nya Yang ketiga Gudang Nah gimana tuh Misalnya kita butuh Dari Area meeting room Dari main office Misalnya bisa ke meeting room Dan Kasarnya bisa Lompat sana sini lah Gitu Nah itu Sistemnya kurang lebih Akan seperti ini Gitu Memang Lumayan jelimet Gitu Tapi Yaitu Bahkan Nah ini sedikit tambahan juga Kalau ngeliat di atas nih Gitu Kok tiba-tiba Ada lambang Bohlam Gambar Proyektor Bahkan Gambar Tirai Dan juga Sliding wall Huh Apakah itu Nah jadi Bahkan di sistem ini pun Selain kita ngomongin audio Kita Kalau bahasa itu Sudah tertarti Gitu Nah nanti Balik lagi Kita akan nyobain Sama Pak Wandri Habis ini Jadi jangan Buru-buru ya Gitu Jadi kita bisa kontrol Barang-barang Tertarti Atau bahasa ini adalah Yang di luar audio Bahkan Gitu Misalnya contoh Matiin hidupin lampu Gitu Terus Nyalain hidupin proyektor Gitu Terus ada Untuk Kantor-kantor yang Ya Kelas atas lah Bisa dikatakan Dia tirainya sudah Motorized Bukan motorized Feder ya Motorized curtain Mixer Mixer om itu mau Mixer Itu mau mixer Udah motorized Tertin Nah itu kita bisa Atur Untuk Di sistem kita Yang akan ngebantu Untuk Menggunakan Audac touch Ya kita ituin Nyalain hidupin lampu Nyalain proyektor Buka tutup Tirai Bahkan Sliding wall Yang emang Ada Saya pernah ketemu Wallroom yang Sliding wall nya Motorized Wow Biasanya Tenaga manusia Gitu Ini pakai Mesin Wah Gitu Nah itu Kalau ada teknologi Itu Kita bisa Untuk sistem Audac Kita sudah Ready Untuk Bahasanya Mengkontrol Mereka Gitu Oke Halo Ya silahkan Jadi Basically Audac Punya Kontrol Sistem Seperti itu Betul Audac Punya Kontrol Sistem Gitu Jadi Mungkin Disini Adalah Hal Baru Mungkin Buat Teman-teman Karena Biasanya Kita tahu Beberapa Brand Yang sudah Lebih Dulu Ada di Indonesia Gitu Nah ini Mungkin Hal baru Wah Jadi bisa jadi Kontrol Sistem Bisa Gitu Balik lagi Kedepan Kalau misalnya Memang ada Yang mau Ngobrol Lebih detail Baik itu Ngomongin Saya mau dong Di training Ayo Atau Saya ada di Project nih Yuk Gitu Itu Lebih seneng Lebih seneng Lagi Siap Kita lanjut Sedikit Lagi Nah Oh Sama-sama Nah ini Yang saya Tadi Sempat Bahas Dikit Tadi saya bilang Ada relay Unit Nah ini juga Salah satu Opsi yang Sangat-sangat Menarik Dari AUDAK Adalah Aru 204 Dan Aru 208 Ini adalah Sebetulnya Relay group Gitu Jadi Misalnya Kita punya Kita mau bikin Yang tadi Yang Sistem Dua bus Gitu Sistem dua bus Tapi Kita mau Secara barang Juga bisa Nyelip Apalah Segala macam Karena Bahkan Aru 204 Dan 208 Ini Dia Bisa masuk Kedalam Soket MCB Jadi bisa masuk Ket Kotak MCB Kita bisa masukin Disitu Jadinya benar-benar Gak kelihatan lah Bahasanya Gitu Nah itu Ada Aru 204 Aru 208 Nah ini Bisa dikontrol Atau bisa Difungsikan Bersama Dengan APM Gitu Nah Nah ini Salah satu Ini Lumayan Rada Apa ya Lumayan Rada Kenjelibat Karena Misalnya Mungkin Bahkan Buat saya Pribadi Belakangan ini Saya tuh Taunya Kalau Metric Sistem Pasti Bentuknya Satu U Atau Dua U Intinya Bentuknya Seperti Itu Tiba-tiba Di Audak Waktu itu Kami Dapet Informasi Ini Apaan Tuh Kita Bahkan Saya Pribadi Itu Kayak Waduh Ini Barang Apaan Gitu Nah Intinya Adalah Kita Mengontrol Relay Menggunakan Si APM Gitu Intinya Dasarnya Seperti Itu Ini Ada Salah Pengetikan Ini Aru 208 Sebetulnya Kita Gunakan Nah Ini Dari Gambar APM Ini Menggunakan Kabel Cap Menuju Aru Dia Membawa Dua Data Satu Adalah Data Kontrol Yang Satu Lagi Adalah Data Audionya Gitu Nah Data Kontrol Itu Untuk Digunakan Sama Aru Untuk Memberitahu Aru Oke Gue Mesti Ngapain Karena Relay Biasanya Relay Itu Paling Gampang Adalah Dia Sistem Kayak On Off Buka Tutup Buka Tutup Nah On Off Buka Tutup Buka Tutup Itu Dikasih Tahu Sama APM Atau Disini Kalau Misalnya Pakainya Aru 208 Cocoknya Menggunakan APM 108 Kenapa Karena APM 108 Ada 8 Tombol Yang Paling Mudah Adalah Untuk Misalnya Tombol 1 Zona 1 2 Zona 2 Misalnya Seperti Itu Selain Data Kontrol Selanjutnya Adalah Dia Bisa Membawa Data Audio Audionya Itu Dimasukin Ke Power Amplifier Oke Dari Arunya Dibuang Ke Amplifier Dan Dibalikin Lagi Untuk Sama Aruni Bahasanya Adalah Oke Ini Data Bukan Data Sorry Maaf Sinyal Audio Yang Sudah Diamplifikasi Oke Untuk Satu Buah Unit Aru Di Dalamnya Ada Banyak Relay Satu Relay Itu Bisa Digunakan Hingga Kekuatan 400 Watt Jadi Misalnya Ini Kita Menggunakan Sistem Yang Namanya High Voltage Sorry High Power Line Jadi Ini Balik Lagi Ke Aru Istilahnya Kita Tahan Dulu Di Aru Lalu Kita Punya Channel Kedua Channel Kedua Kedua Ini Kita Pakai ISP Contohnya Ini Internet Audio Jadi Kita Playback Misalnya Dari Spotify Dan Segala Macem Misalnya Masuk Kesama CAP 12 Itu Adalah Single Channel 120 Masuk Ke Aru Nah Otomatis Aru Jadi Punya Dua Input Yang Kasar Ini Lagi Nunggu Nih Oke Sudah Masuk Nah Balik Lagi Si APM Akan Kasih Perintah Ke Aru Buka Yang Mana Kasarnya Gitu Tapi Kita Misalnya Udah Program Oke Biasanya Normalnya Yang Sudah Kita Buka Adalah Musik Biasanya Dalam Umumnya Nih Musik Jalan Terus Jadi Sudah Dibuka Pintunya Nah Tiba-tiba Bukan Tiba-tiba Saya Sebagai Operatornya Saya Tekan Misalnya Zona Satu Misal Yaudah Zona Satu Akan Berubah Yang Tadinya Inputnya Dari BGM Ini Zona Satu Akan Berubah Jadi Inputnya Vokal Atau Paging Gunanya Sistemnya Kurang lebih Seperti itu Terus Bedanya Sama Mtech Dan segala macam Yang pasti Adalah Ini Menurut Saya Pribadi Adalah Solusi Yang Sangat Simple Yang Tidak Ribet Bahkan Bagi Saya Makin Banyak Barang Yang Kita Berikan Kepada Klien Sebagai Solusi Tantangannya Adalah Makin Banyak Barang Makin Jelimet Karena Bisa Keputer Tidak Sengaja Ketekan Tidak Sengaja Nah Bagi Saya Sistem Ini Buat Paging Sistem Balik Lagi Karena Cuman Oke Saya Gini Aja Saya Akan Kalau Mungkin Teman Teman Disini Eh Salah Rada Bingung Oke Saya Akan Kasih Contohnya Ini Saya Sudah Nah Masih Screen share Om Oh Iya Lupa Oke, saya akan spotlight diri saya. Oke, ini terang banget ya, si ininya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, saya deketin dulu biar kelihatan. Oke, ini ada satu, anggaplah ofis atau apa, dengan empat buah area. Ya, satu ada workspace, ada coffee shop, ada lab, ada meeting, atau ada empat ruangan lah intinya. Lampu LED ini adalah melambangkan jalur apa yang sedang keluar, atau sedang dipakai, atau yang bunyi. Ini adalah LED ini melambangkan bunyi apa yang sedang keluar. Oke, nah, misalnya nih, ini saya hanya menggunakan, ini adalah Aru 204, artinya adalah empat zona, bisa kita pakai. Dan juga saya menggunakan APM 104. Nah, ini bisa lebih dekat. APM 104, serunya adalah, ini kita bisa buka plastiknya ini, dan kita bisa masukin stiker yang sudah kita print, nggak kelihatan ya, yang sudah kita print. Jadinya, nggak akan takut kotor, hilang tulisannya, atau apapun. Jadi, kita bisa masukin di sini. Nah, ini saya pakai Aru 104, empat zona, ini saya fungsikan sebagai tombol all, ini tombol clear, dan ini adalah, tentu yang namanya paging system butuh push to talk. Jadi, saya akan ngomong, kalau misalnya, apa, saya akan ngomong push to talk. Tekan baru ngomong, astagfirullahaladzim. Susah banget ngomong. Oke, nah, ini sebagai contohnya, misalnya, di sini ada empat uangan, coffee, lab, meeting room, sama workspace. Misal, saya mau panggil seseorang lah, misalnya, saya tahu orang itu ada di meeting room. Nah, ini saya tinggal pilih meeting room. Oke, sudah nyala. Saya push to talk. Nah, LED-nya berubah yang tadi hijau, jadi orangnya. Artinya, di ruangan tersebut, yang tadinya saya menggunakan jalur musik, yang hijau itu adalah jalur background musik. Nah, terima kasih, sudah membantu men-spotlight saya, jadi saya juga bisa melihat. Oke, saya lepas. Dia balik lagi ke hijau. Gitu. Nah, jadi, untuk sebuah kantor yang butuh paging system, tapi nggak mau ribet-ribet, kita cuma butuh background musik, satu background musik, dan juga satu paging system untuk panggil, misal. Gitu. Ini solusi yang seru banget, menurut saya. Atau misalnya saya mau panggil ke semuanya. Kita ada tombol all. Saya tekan push to talk. Nah, jadinya, semua speaker yang ada di empat ruangan tersebut, akan berubah jalurnya, yang tadinya jalur background musik, menjadi jalur microphone saya, atau microphone paging. Gitu. Oke. Atau, dari all, saya matikan. Ini saya hanya coffee shop, dengan workspace. Saya tahu orang yang ada di sana, atau saya mau panggil, orang yang ada di coffee shop, untuk satu hal misalnya. Jadi, hanya workspace dan coffee shop, yang jalurnya berubah, dari tadinya jalur musik, atau BGM, menjadi jalur microphone, atau PG. Gitu. Oke. Sementara ini, ada pertanyaan, untuk, aruh dulu lah. Gimana rakan-rakan? Ada pertanyaan? Oh, ini kayaknya mending ditanya deh. Jangan-jangan, jangan-jangan puyeng lagi. Iya, makanya, ini mau dilihatin dulu, sama aku, habis itu mau ditanya, ada pertanyaan nggak? gitu. Tadi kan, abisnya nunggu-nunggu kan, nggak ada dia. Takutnya pada tidur, gitu. Iya, tahu, disini aja saya, habis hujan, jadi merasa dingin. Butuh kehangatan dong. Aduh. Eh, kalau nggak ada yang nanya, saya mau ke, harusnya ini adalah. Kalau aku ada mangsa, aduh ada mangsa. Aduh ada mangsa. Kepada Bapak Inu Pergawa, ada pertanyaan? Wah. Maul, sorry Pak, Pak, ini sistem Aru. Iya. Bapak, posisikan yang seperti Bapak pertama presentasikan, adakan bus sistem satu, bus sistem dua, dan market system. Ini masuk ke bus sistem satu, atau bus sistem dua? Ini masuk ke bus sistem dua. Dua bus. Siap. Gitu. Jadi kita bisa pilih inputnya, dan juga bisa pilih zonanya pastinya. Oke, siap. Gitu. Baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak, ini adalah sistem dua bus. Oke. Om Maul. Iya. Pak Nurul, silakan Pak Nurul. Ya, baru klik. Ah. Ah. Mukanya mana Om Nurul? Bukanya dong? Ada, ada, mukanya ada. Siap. Gimana? Kepada Bapak Nurul Anwar? Om Maul, mau tanya Om Maul. Iya. Sistem AUDAC ini, misalkan kita pasang di satu gedung nih, Om Maul. Iya. Sedangkan di lokasi tersebut, sudah ada sistem, pagi juga, mungkin dengan brand lain, di gedung satunya lagi. Iya. Itu bisa nggak Om Maul, di gabung jadi satu sistem, dengan sistem yang sudah ada Om Maul? Oke. Kalau menjawab itu, itu jujur aja, banyak hal yang mesti kita tahu. Kalau misalnya sistem lamanya contoh, misalnya menggunakan analog, misalnya. Jadi, tidak sistem digital, jelas, itu bukan jelas lah. Tapi harusnya lebih aman, lebih bisa digabung lah. kita masih bisa menggunakan yang lama, dengan mungkin, tapi mungkin malah ada misalnya contoh, zone selektornya misalnya, speaker selektornya, yang tadinya menggunakan analog, masih yang jelek-jelek misalnya, mungkin kita nggak pakai, jadinya pakai sistem kita, kita bawa yang baru, tapi speakernya, powernya masih menggunakan yang sudah ada, itu juga bisa kan. Kalau misalnya, baik lagi, ini adalah sistem analog. Tapi kalau misalnya sudah yang sistem digital, dan segala macam, balik lagi nih, kita mesti lihat dulu, seberapa sistem itu seperti apa lah, intinya. Jadi, memungkinkan nggak, kita bisa ikut gabung di situ misalnya, atau menambahkah, atau gimana, menurut saya sih, untuk hal itu, mesti kita tahu lebih detail. gitu. Atau mungkin, dari teman-teman PIB, ada yang mau menambahkan? Mungkin dari saya. Cari, cari amat, cari amat dua. Yang biasa sendiri sih, sehingga ada dua hal, kalau kita bicara, menggabungkan dengan sistem yang lama. Karena kata menggabungkan ini, kadang ada orang, pengertian itu dia cuma bilang, oh, dia cuma ngirim sinyal kok, ke gedung baru gitu. Kalau mengirim sinyal sih, sebenarnya, dengan dua sistem yang berdiri sendiri, katakan ini ada sistem lama, kemudian sistem baru, itu tidak masalah. Karena, sistem lama hanya mengirimkan sinyal. Nah, tapi, kalau misalkan kita bilang, benar-benar gabung, dalam artian, gedung baru bisa ngontrol ke gedung lama, gedung lama bisa ngontrol ke gedung baru, itu dia harus ganti core sistemnya. Core sistemnya harus ganti, karena setiap brand dia punya protokol masing-masing, jadi, tidak akan bisa disatuin. Jadi, harus diganti core sistemnya. Tapi, kaki-kakinya, misalkan seperti speakernya, amplinya, itu belum tentu, perlu diganti di sistem yang lama. Kalau misalkan sudah berjalan baik. Kurang lebih seperti itu, Pak Nurul. Terima kasih, Pak. Pak Nurul sudah cukup, apa ada yang mungkin ditanyakan kembali? Cukup, bukan. Terima kasih. Panggil Dede aja. Gak terima banget dipanggil Ibu. Perlu saya tambahkan juga, jadi, untuk dari penjelasan Pak Maul ini, ini lebih komplikated ke audio sebenarnya. Sebenarnya perlu kita ketahui juga, perlu kita sampaikan, untuk tipe ARU ini, selain untuk audio juga, dia bisa memakai untuk high voltage sampai maksimal 240 volt, yang wadri ya. Jadi, aplikasinya bukan selain untuk audio, dia juga bisa untuk apa sih yang tadi Maul jelaskan, untuk dipakai hanya untuk menyalakan apa sih, on-off recording lah, nyalain projector lah, apalah, seperti itu. Jadi, bukan cuma fokus ke audio aja. Seperti itu aja info-nya. Ya, makasih. Thank you. Tambahannya betul. Gitu. Balik lagi, untuk hal yang lebih advance, misalnya, ada penasaran, tuh penasaran gue nih sama ini, misalnya, yuk, kita akan ulas lagi, kita akan sharing lagi, lebih dalam lagi, untuk lebih yang jelimet lagi. Oke. Terakhir nih. ini kan fungsinya relay, si Aru nih. Nah, otomatis semua elektronik yang relay, udah pasti bisa dikontrol. Nah, apa dia cukup bisa, cukup pakai satu modul itu aja, si Aru berapa tadi itu, atau harus ada lagi prosesor lagi? Oke. Untuk yang, oke, pertanyaannya saya, ini, ada lagi? Kalau dari saya, sementara itu. Siap. Thank you. Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, bagus banget pertanyaannya, terima kasih. Butuh apa lagi? Butuh adapter? Udah. Jadi, semua sudah langsung bisa, dengan satu Aru itu, lalu, untuk tombol button-nya itu, bisa cita program atau ya, berarti. Iya, betul. Apa ada solusi lain, selain tombol yang di mix, barangkali ada yang bisa untuk di tempo, menggantikan saklar pada umumnya atau seperti itu. Bisa, ada. Nah, mungkin nanti, eh, saya nggak tahu, di Pawan V ada, bawa APM nggak? Ada, ada, ada. Ada, oke. Kalau gitu, untuk yang satu, gimana? Ya, mungkin kalau dari Aru, ada dua cara pengendalian. Satu, melalui APM, yang nanti APM-nya kita bisa program buat ngegerakin relay nomor berapa gitu. Atau bisa juga, Aru itu berdiri di sendiri, tapi dikontrol melalui, aplikasi namanya Audactas. Untuk nanti lebih jelasnya, saya akan jelasin. Oke. Oke. Itu. Balik lagi ke pertanyaan pertama, apakah butuh barang lain? Tidak. Jadi, barang yang tadi saya demoin itu, saya bener-bener hanya menggunakan APM 104, Aru 204, dengan adapter pastinya, untuk menyalakan itu. Dan sisanya, kita nggak pakai prosesor apa-apa lagi, jadi udah, yang udah ada. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau ke slide terakhir dari saya. Mungkin lebih ke nanya lah misalnya. Saya nanya sama diri saya sendiri nih, soalnya nggak ada yang nanya. Pak Ma'ul, tadi kan cuma 8 zone dan 8 zone. Habis ya, tadi juga nanya otak, ya kan sama-sama aja. Boleh dong saya nanya diri saya sendiri. Pak Ma'ul, ada yang nanya, Pak Ma'ul. Apa tuh? Ada yang nanya tuh. Siapa tuh? Mana kan, Pak? Siapa? Mana kan, Pak? Hah? Omuel? Ibut semua. Iya, Pak Ma'ul sendiri tadi nanya. Lala! Saya mau nanya. Pak, keperluan sih? Saya terjebak. Saya terjebak sama pikiran saya sendiri berarti dia. Yaudah, kalau gitu saya mau nanya. Mungkin Om Fendi, kali mungkin Om Fendi ada yang mau ditanya, Om Fendi. Jangan diem-diem aja. Saya mau nanya nih, saya mau nanya, saya mau nanya. Silahkan. Iya, saya mau nanya. Oh, Pak Ma'ul, ada pertanyaan dari Pak Ma'ul. Iya, saya mau nanya buat Pak Ma'ul nih ya. Tadi kan demoin, pakai Aru 204 ya, atau ada juga 208, itu 4 dan 8 zone. Kalau mau lebih gimana, Pak? Oke. Pertanyaan bagus sekali. Lala, sumpah. Oke. Pertanyaan bagus sekali. Aduh, itu... Kalau kita ada door pass, saya kasih door pass itu. Pertanyaan itu. Pertanyaan super sekali, Om ya. Super sekali. Sudah boleh error. Oke. Ini terakhir dari saya. Ini, kalau misalnya ada kebutuhan, lebih dari yang tadi saya demoin, atau yang sudah saya jelasin. 4 atau 8 zona. Aru bisa di-cascade, maksimum 5 unit, jadi totalnya adalah 39 zona. Jadi, ini adalah salah satu contoh gambarnya. Misalnya, wah, kita butuh 36, 39, karena banyak banget, tergantung lantai lah, tergantung apa. Jadi, misalnya saya mau satu lantai, saya bisa panggil per masing-masing lantai, misal gitu. Atau apapun itu, intinya adalah 8 39 zona. Itu, saya bisa lakuin, bisa kita gunakan, bahkan juga bisa sampai multiple ranging microphone-nya juga. Jadi, kalau tadi saya menggunakan satu microphone, ini bisa lebih dari satu. Voice file playback, balik lagi, karena itu APM, kita bisa masukin, kita bisa injek lah bahasanya ke APM, tentu bisa. Pak Maul, maafin, ada pertanyaannya. Oh, siap. Om Wid, buka, buka aja, langsung aja tanyanya open mic dong. Biar kelihatan gantengnya, ini kemarahnya parah nggak? Halo, Pak Maul. Ya, siap, Mas Wid. Untuk aruhnya, polomo masing-masing zona itu bisa kita kontrol lewat mana ya? Nah, oke. Pertanyaan bagus. Kalau untuk volume, untuk sistem ini, dia tergantung power-nya. Gitu. Jadi, dia tidak bisa kontrol baik di input-nya, maksudnya di, misalnya kalau di contoh, oke, saya ke gambar sebelumnya aja. Nah, ini. Jadi, volumenya ada di power amplifier masing-masing. Jadi, kontrolnya hanya bisa di situ. Karena juga kan, biasanya, paging sistem itu kan udah fix. Segala macemnya nih. Jadi, kita udah setting, segala macem, kita udah pastiin, oke, butuh levelnya sekian. Biasanya sih, paging sistem nggak perlu dinaik turunin. Biasanya. Balik lagi, sistem ini adalah sebuah solusi buat permasalahan yang makin banyak barang, makin ribet. Biasanya, contoh. Misalnya, karena balik lagi, misalnya contoh hotel. Biasanya hotel nggak punya sound man. Nggak sengaja, volumenya ke tutup. Ada yang mungkin kena sapu lah. Ah, banyak lah. Cerita seperti itu. Bahkan sampai ujung-ujungnya adalah mistis nih. Gitu. Ngapain tuh hantu muter-muter potensio. Gitu. Nah, sistem ini adalah sebetulnya menjadi jawaban buat nggak bisa diapapain. Gitu. Karena apa? Dari awal kita udah setting begini ya. Gitu. Jadi, untuk ke depannya human error akan diminimalis. Gitu. Mungkin musuhnya salah satunya yang paling utama adalah mati lampu. Udah itu. Itu yang paling utama. Mati lampu, intinya, kalau bisa pakai genset, pakai genset. mungkin kalau nggak ada genset, yaudah matilah semua. Gitu. Jadi, ini sebetulnya utamanya adalah meminimalis untuk human error. Gitu. Oke. Oke. Pak Mael. Ya. Berarti kan seperti yang ARU 208, itu kan dua bass. Yang satu untuk bassing, bass satu, bass duanya untuk background musik. Asarnya iya. Iya. Jadi, kita seberapa alternator di amplifier, seberapa kencang background musik, berarti suma-suna ngikut segitu dong. Betul. Sebenarnya, mungkin saya tambahin, Pak Witt, jadi ada dua cara ya, kalau kita ini kan main high impedance. Jadi, ada dua cara untuk kita bilangnya mentapping. Mentapping volume. pertama dari volume speaker-nya, karena speaker high impedance kan kita ada tapping volumenya. Katakan, kita punya ceiling yang sama nih, ceiling 8 inch gitu. Tapi, Pak Witt pakai di ruangan yang 3 meter, mungkin Pak Witt pasang di 12 watt maksimumnya. Nah, giliran masuk ke toilet, kan nggak mungkin dipasang di 12 watt, pasti kencang, karena platformnya lebih pendek. tapi itu Pak Witt mungkin tapping-nya di 3 watt gitu. Jadi, kita udah tapping di speaker, itu yang pertama. yang kedua, kalau misal kita bicara attenuator per zona, mungkin setiap zona kan ada sub-subzonanya lagi. Nah, itu kita bisa pakai attenuator pasif. Yang orang bilang biasanya volume control yang kayak merek Cite atau merek Cib gitu. Yang ada attenuatornya. Kurang lebih seperti itu, Pak Witt. Ya, Pak Witt, maksud saya sebetulnya dari keluaran dari Aru itu bisa nggak kita pasangin volume control lah bahasanya. bisa, bisa. selama dia main di 100 volt, itu bisa, Pak Witt. Oke. Ya, bisa, bisa, bisa. Sorry, kalau saya mikirnya tadi pertanyaannya adalah di APM-nya atau di sistem Aru-nya bisa nggak turunin, gedein volume? Itu nggak. Gitu, tapi dari hal eksternalnya. Oke. Ya, makasih Pak Mal. Sama-sama. Oke, nah ini saya lanjutin. bahkan kita juga bisa gabungkan evakuasi contact trigger. Jadi, kalau misalnya ada kebakaran atau fire alarm lah yang udah ada, itu kita bisa connect ke sistem ini. Time event pasti juga bisa. Gitu. Lalu yang pasti selanjutnya adalah mengenai audac touch. gitu. Oke. Ini adalah slide saya yang terakhir. Kalau misalnya masih ada pertanyakan, boleh. Tapi, berhubung waktunya nih, karena saya juga mohon maaf jadinya molor, saya mau segerain aja ke tema selanjutnya, karena ini juga salah satu yang menarik sekali. Dari tadi sudah disinggung mulai dari Om Otoy, saya, yang ngomongin audac touch mulu. Nah, sebenarnya apa sih audac touch? Nah, saya serahkan kepada, langsung aja kali ya, mohon maaf, kepada MC, saya potong langsung. Silahkan kepada Bapak Wandri. Ya, oke. Ini memang part yang paling susah buat saya. Karena ini yang paling agak ngejelimet. Tapi saya akan bawa in, nggak akan saya share terlalu rumit. intinya adalah di kita, di audac itu, ada satu aplikasi yang dia bisa mengintegrasikan semua komponen audac, baik dari mulai music player-nya, kemudian matrix-nya, kemudian paging microphone-nya, kemudian relay unit-nya, amplifier-nya, itu dalam satu platform aplikasi. dan aplikasi ini kita bisa customize. Misalkan volumenya mau taruh di mana, susunannya itu kita bisa bikin sendiri kayak kita susun puzzle ego gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kayaknya gue nggak usah slide show kali ya. Jadi, dia aplikasinya kurang lebih seperti yang ada di layar ini. Jadi, kita contoh misalnya kita ada delapan ruangan gitu. Kita bisa ngontrol volume setiap ruangan dalam satu platform. Baik itu bass treble-nya, volumenya, input-nya. Kita mau ngambil, misalkan ruangan satu mengambil input dari si A, ruangan dua mengambil input dari si B gitu. Itu bisa. Dan, juga dalam aplikasi ini kita bisa ngontrol tidak hanya audio, tapi juga bisa ngontrol barang pihak ketiga. Nanti barang pihak ketiganya akan saya jelasin lebih baik. itu yang saya cukup unik adalah dibandingin produk lain adalah Audactats ini aplikasinya itu multi-platform. Jadi, apa yang saya buat di dalam PC itu ketika saya register saya ada aplikasi di HP saya baik itu iPhone atau Android atau bahkan juga iPad gitu. Ketika saya register dengan akun yang sama, apa yang saya buat di dalam PC itu ada di dalam iPad maupun di HP. Ataupun sebaliknya, apa yang saya buat di dalam iPad itu akan sama dengan apa yang ada di PC. Jadi, misalkan kita ada proyek gitu. Katakan, saya ada proyek di satu tempat lah. Katakan tempat si capital place katakan. Nah, sebelum pergi itu saya bikinin dulu contoh aplikasinya. Traffic user interface kalau nanti volumenya terakhirin. Nah, ketika usernya nyampe di sana sudah tinggal buka akunnya yang kita sudah buat register sudah tinggal pakai dan kita bisa kontrol. Kurang lebih seperti itu. Jadi, dia multi platform. Apa yang saya kerjaan di PC itu juga apa yang ada di dalam ini. Nah, di produk sini kita bisa configure jadi contohnya seperti yang ada di gambar ini yang kalian bisa lihat. Dia bisa kita buat sebagai untuk kontrol si metric system si MTX baik itu volumenya bass treble dan sebagainya. Habis itu saya juga bisa milih lagu yang saya mau playback. Baik itu dari Spotify dari internet radio dan sebagainya. Habis itu di kolom sebelah kanan saya juga bisa customize ini untuk nyalain AC untuk nyalain pemanas air habis itu nyalain lampu itu juga bisa bahkan sampai kording elektronik jadi saya bisa buka atau mau ditutup itu saya bisa kontrol di dalam satu platform untuk aplikasi yang kita bisa kontrol pihak ketiga itu biasanya kita sebut dengan commander function untuk hal ini saya tidak akan bahas lebih detil tapi akan saya langsung kasih contohnya nanti seperti di gambar ini ini videonya ceritanya adalah ada tamu datang jadi di dalam aplikasi ini kita bisa lihat bahwa nanti satu platform itu dia bisa nyalakan pemanas air dia bisa nyalakan tv dia bisa nyalakan musik dia bisa ngatur volumenya dan sebagainya ini 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 jadi saya akan lebih cepat nah ini kalau misalkan kita mau buat widgetnya juga cukup gampang kita tinggal pilih apa yang kita mau kontrol misalkan zona apa yang kita mau kontrol zona dari MTX oke kita kontrol, abis itu kita pilih nanti dia bisa keluar volumenya kurang lebih seperti itu contoh yang akan saya bawa saat ini itu saya ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 peralatan dari Audax dan semua peralatan Audax itu dia ada ethernet portnya dan itu saya hubungin ke switch hub saat ini jadi misalkan kayak SMP player nih saya hubungin ke ethernet matrix saya hubungin ke ethernet amplifier SMQ saya hubungin ke ethernet relay unit saya hubungin ke ethernet dan juga APC gateway itu saya hubungin ke ethernet jadi semua device itu saya bisa kontrol melalui satu aplikasi untuk misalkan saya mau pilih lagu saya mau ganti lagu gitu bisa dari aplikasi yang udah touch habis itu matrixnya juga sama setiap volume zona saya bisa ngatur amplifiernya yang sudah built in dengan loudspeaker management saya bisa atur baik itu volume maupun equalizer nya kemudian relay unit yang tadinya kita gunakan untuk paging system saya sekarang pakai sebagai relay unit untuk on off nah disini nanti saya akan demoin saklar sebagai lampu gitu saya bisa on offin lampu misalkan pun saya ada alat yang saya harus kontrol melalui port rs232 gitu misalkan saya mau memilih input HDMI atau VGA dari proyektor satu device yang namanya APC APC 100 kurang lebih seperti itu nah untuk demonya saya buat seperti ini terus ya saya kayaknya zoomnya terus saya rubah oke ya jadi saya balik ke presentasi saya jadi di alat ini saya ada mungkin di video saya kelihatan kali ya ada harusnya video saya kelihatan ada barang ya ini yang presentasi tadi om ya kan video saya bukan yang ya video ada barang ya oke di spotlight kali ya om ya boleh mungkin di spotlight jadi atau saya sesuai saya gak bisa stop juga sudah 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 ya jadi di peralatan saya ada XMP media player habis itu ada MTX habis itu ada ampli dan di bawahnya ini ada relay unit sama APC disini juga saya ada paging microphone sama wall panel nah paging microphone dan wall panel ini ini saya hubungin ke matrix system nah di dalam audaktas ini jadi kalau kita lihat ini saya saya mau playback lagu gitu ini dari spotify ini saya bisa ngatur volume yang ada di zona 4 habis itu habis itu saya mute habis itu saya bisa playback lagu dari USB yang ada di sini itu yang ada di kemudian saya bisa playback lagu yang dari HP saya bluetooth dan ada satu device di dalam MMP yang namanya voice file player jadi file lagu itu udah kita sudah rekam di dalam SD card di dalam media player nih jadi misalkan kayak saya ada bunyi evakuasi itu mengenai tentang kebakaran ini saya bisa masukin di dalam di dalam player ini nah jadi di dalam area sini ini untuk area saya playback tentang bluetooth gitu kemudian disini saya playback untuk area USB player disini saya playback untuk area spotify dan disini saya playback untuk area voice file jadi voice file itu saya masukin di zona 3 habis itu yang dari spotify ini saya masukin di zona 4 nah dan setiap zona ini saya bisa milih misalkan oh saya mau dari player dari bluetooth saya juga bisa pilih dari sini jadi semua peralatan device ini saya bisa kontrol dalam satu platform dan tidak hanya itu saya juga bisa kontrol si relay unit contoh disini saya ada lampu saya bisa hidupin lampu dari sini bahkan si apm yang ada disini saya bisa program untuk ngegerakkan si relay unit jadi saya bisa kontrol lampu itu baik dari si apm maupun dari si audac touch seperti itu dan saya misalkan untuk port RS-232 yang ada di RPC konek ke projector saya bisa milih input dari VGA atau input dari HDMI dia akan ngirim port RS-232 jadi saya bisa nyalain mesin pemanas air AC, soket listrik, lampu habis itu saya bisa playback lagu habis itu saya bisa playback bluetooth juga dan saya juga bisa disini adalah yang empat ini adalah kondisi setiap amplifier setiap channel jadi saya amplifier channel 1 29 derajat dan saya bisa ngatur volumenya seperti itu nah kalau untuk amplifiernya sendiri karena dia sudah built in dengan loudspeaker management saya juga bisa ngatur EQ nya di dalam loudspeaker management nya jadi saya ke device habis itu saya ke amplifier saya ke setting dan disini saya bisa ngatur EQ nya secara real time karena di dalam amplifier nya sudah kita pasangin modul ethernet nya untuk bisa terintegrasi menjadi satu di dalam audacuts seperti itu nah aplikasi audacuts ini tidak hanya ada di dalam PC saya tapi apa yang saya buat di dalam PC ini saya stop share screen saya ini saya buat di iPad mudah-mudahan kelihatan seperti ini saya bisa matikan lampunya saya habis itu saya bisa playback lagu yang dari sini kurang lebih seperti itu dan mungkin yang terakhir yang saya cukup mau sampaikan tadi ada part yang mau belum sampaikan yang terakhir ini ini misalkan ini zona 1, 2, 3, dan 4 saya paging tapi saya bisa masukin file suara yang sudah saya rekam contoh misalkan misalkan kayak di pabrik itu ya setiap jam istirahat tuh saya tinggal playback lagu yang sudah pergantian shift pekerjaan nah disini ada tombol ntar kelihatan ya disini ada tombol untuk paging dan disini saya taruh satu tombol lagi untuk playback lagu habis itu saya bisa stop dan playback waduh kok bisa peking sendiri habis itu playback lagu yang tadi yang dan untuk playback lagu yang tadi saya bisa kasih schedule nya jadi misalkan saya mau playback setiap jam 3 itu saya bisa tinggal program di dalam paging ini dan dia udah bisa operasional dan disini ada wall panel di wall panel ini misalkan saya ngatur volume jadi bisa lihat di disini nanti akan ikut berubah juga dan apa yang saya rubah di dalam wall panel itu juga akan berubah di dalam audacrats aplikasi audacrats jadi ya audacrats itu kalau misalkan kita bayangin kan barang lain tuh saya mau ngatur ampli oh iya ntar ya saya pakai aplikasi lain dulu abis itu saya mau milih lagu oh iya ya lagu berarti saya pakai aplikasi lain nah audacrats itu dia menggabungkan semua menjadi satu dalam satu platform seperti itu itu aja sih kalau dari saya mungkin ada yang dising dan bunta luar biasa luar biasa sekali om wadri rekan-rekan ada yang mau ditanyakan tentang audacrats apa mau nyari mangsa nih kita nyari mangsa nanya dong oh boleh ya ampun teteh silahkan sini boleh mas itu kalau misalkan kita ada folder baru tuh sebuah iklan atau lagu itu masuknya tadi ke mana mas untuk iklan dan sebagainya itu kita ada satu modul namanya fmp pak mungkin saya boleh share sebentar ya boleh jadi fmp ini adalah modul yang kita pasang di player xmp namanya jadi xmp ini dia kan cuman kayak kosongan pak mungkin gambar belakang kalau saya kasih lihat ya saya ganti kameranya jadi kalau bisa lihat ini belakang ini kan xmp-nya xmp-nya ini banyak modulnya ada 1 2 dan 3 dan 4 nah yang xmp-nya itu yang disitu dia ada kontak trigger oke nah dia ada kontak trigger jadi di di fmp ini dia ada kontak trigger nah di fmp ini dia ada kalau bapak lihat disini bagian kecil ini ada sd card micro sd card jadi saya saya masukin micro sd card dan untuk ngisi lagu di micro sd card saya bisa meliport usb atau lewat port ethernetnya jadi misalkan saya mau ngisi lagu bapak yang sudah ada nah nanti saya tinggal playback di audacards itu misalkan lagunya samson itu saya tinggal klik ini akan akan ada lagu samson atau lagu evakuasi tapi lagu-lagu ini sudah sudah masuk di dalam sd cardnya ini jadi kita ada satu file yang namanya voice file player jadi dia bisa pakai untuk yang tadi bapak bilang pakai untuk playback lagu yang sudah kita rekam ataupun misalkan untuk evakuasi gitu jadi ketika misalkan dia dapat trigger kontak dari file alarm dia akan langsung bunyi file evakuasi seperti itu pak oke baik makasih mas ya terima kasih mas di kasih pertanyaannya ada lagi rekan-rekan yang mau ditanyakan mohon nanya dong mbak Intan mas wantri silahkan kalau audac system kayak gini terutama yang touch itu sebenarnya bisa dipakai di rumah juga gak sih mas atau ini sebenarnya khusus gedung perkantoran gitu mas pertanyaan sultan nih langsung kita kirim barangnya besok ya Allah yang berapa relay Om Andika sebenarnya Om Andika untuk aplikasi audacet ini ini cocok banget untuk di residensial yang kita bicara untuk rumah jadi setiap rumah katakan dia punya spotify gitu sendiri-sendiri gitu kita bisa pasang habis itu dia bisa peledek di setiap ruangannya sendiri-sendiri masing-masing dan audacet ini bisa dipakai di 5 device gitu secara bersamaan dari satu akun itu ya iya betul pak ataupun akun yang berbeda juga bisa keren thank you pak cocok banget buat apartemen berarti apartemen bisa Pak Andri iya pak audacet itu ada level permit accessnya gak ada pak ada pak ada level permit accessnya dan kita bisa bikin apa bisa bikin passwordnya oke apa sih itu yang dibahas itu apa mungkin boleh kali dijelasin lebih panjang dikit biar teman-teman yang lain level permit access apa itu saya gak ngerti bahasa inggris bingung level permit access mungkin maksudnya kayak di audacet itu jadi beberapa fitur gak boleh diakses sama si user katakan di audacet itu kan kita bikin semua semua ruangan mulai dari ruang meeting sampai misalkan lobby bahkan sampai ke gudang katakan tapi si orang bangkit hotel ini dia cuman boleh di ruang meeting doang jadi kita bikin satu dashboard hanya bisa diakses oleh si orang bangkit kalau untuk engineering dia bisa akses semuanya jadi hal itu juga bisa meminimalis kesalahan penggunaan ya ya bisa siap 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 siap